Intro Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu serentak 2024 tingkat Jawa Barat dengan agenda rapat untuk wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang bertempat di kantor KPU Jabar Jalan Garut, Kota Bandung. Menurut Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, ditargetkan 8 kota kabupaten rampung dibahas pada hari ini. Ada beberapa yang dibahas terkait secara teknis perlu diperbaiki, menyangkut dengan pengguna data hak pilih namun tidak mengubah perolehan suara. Pertama kita pembukaan rapat pleno rekapitulasi hasilnya berhitungan suara. Pertama kita targetkan di hari pertama ini ada 8 kebupaten kota yang bisa kita rekap, di hari ke-3 juga ada 8 kebupaten kota, di ketiga juga sama, dan terakhir 3 kebupaten kota dan lancar langsung. Hari ini ada 8 kebupaten kota yang akan kita rekap dan besok juga mudah-mudahan bisa sesuai target 8. Semuanya ini tergantung dari kebupaten kota yang sudah selesai melakukan perbahasan rekap di tingkat kabupaten kota di daerahnya masing-masing gitu. Kemudian juga ada beberapa hal yang secara teknis itu perlu diperbaiki, menyangkut dengan pengguna data pengguna pilih, tapi itu tidak mengubah perolehan suara. Sampai sejauh ini yang belum terekap di Kabupaten Bekasi, akan tetapi ditargetkan akan rampung 4 hari ke depan yaitu pada 10 Maret mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.